Untuk memahami akan rahasia Bagaimana kita bisa memandang Allah pada sekalian alam Pada gunung kursina Pada diri Caranya lenyapkanlah alam dalam pandangan hati Lenyapkan diri dalam pandangan hati Maka nyatakanlah Allah yang wujud pada diri dan wujud pada alam Nyata, tenang dan jelas Maka disitulah Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari-cari Allah Karena Allah itulah segala yang wujud ini Kalau sudah faham Jangan ditunjuk-tunjuk lagi Jangan disebut-sebut lagi Kalau ditunjuk Berbeda pula lagi maknanya Kan itu Bapak Ibu Contohnya Bapak namanya Bapak Ibu Bapak tulis Bapak tulis Bapak tulis Bapak tulis Jadi maksud Ustaz Kalau Bapak Ibu sudah kenal namanya Allah Sudah kenal pula nama wujudnya Sudah nampak pula orangnya Jangan ditunjuk-tunjuk Yang Allah itu mana? Ini Ini Allah ini Ini bukan Allah ini Ini bukan Allah ini Ini bukan dadaku Ini Ini di tanganku Makanya maksudnya Kalau sudah faham Cukup dengan hak Nah itu maksudnya Siapa yang sudah mengenal Allah Allah cuma yang wujud Tujudnya meliputi Zahid dan batin Awal dan akhir Luar dan dalam Maka jangan lagi disebut-sebut Cukup paham dan menerti saja Ya makanya Tak ada bahasa mengaku-ngaku Ya Manusia Tuhan salah Kita sampaikan Manusia itulah wujud Allah Manusia itulah nyatanya Allah Manusia itulah sebenarnya-benarnya Allah Bukan berarti kita mengatakan Manusia itu Tuhan Kata itu mesti dipahami Bahwa manusia tidak ada yang ada Hanya Allah Inilah yang disampaikan Oleh Ma'umalana Bani Ibrahim Ketika beliau Iqman panggil Saya Siti Jenak Lalu disuruhnya santrinya Wai santriku Cobalah panggillah Ya Saya Siti Jenak Kasih tahu Bahwa aku Burumu Saya Ma'umalana Bani Ibrahim Ingin berjumpa dengan dirinya Suruh datang ke sini Baik buru Pergilah muridnya tadi Bapak Ibu Menjumpai Saya Siti Jenak Apa kata beliau Wahai Tuhan Saya Siti Jenak Engkau dipanggil segera Oleh Ma'umalana Bani Ibrahim Apa kata Saya Siti Jenak Saya Siti Jenak Tidak ada Yang ada Selema Abang Balik lagi Guru Aku sudah panggil Saya Siti Jenak Guru Untuk bisa berjumpa dengan kau Tapi kata beliau Guru Saya Siti Jenak Tidak ada Yang ada Selema Abang Sekarang Balik lagi Panggil dia dengan panggilan Selema Abang Dipanggil oleh Ma'umalana Bani Ibrahim Segera Datang lagi Bapak Ibu Apa kata beliau tadi Wahai Selema Abang Dirimu Dipanggil segera Oleh Selema Abang Apa kata dia Selema Abang Tidak ada Yang ada Hanya Allah Balik lagi Bapak Ibu Balik lagi Jumpa gurunya Sudah disampaikan guru Sudah aku katakan Selema Abang Dipanggil oleh Ma'umalana Bani Ibrahim Kata dia guru Selema Abang Tidak ada yang ada Hanya Allah Sekarang Panggil Allah Panggil Selema Abang Panggil Selema Abang Dipanggil oleh Ma'umalana Bani Ibrahim Nah datang lagi Ketiku-tiku Samputnya Wahai Allah Wahai Selema Abang Wahai Selema Abang Diri Engkau Dipanggil oleh Ma'umalana Bani Ibrahim Baru dia bersedera Apa itu Maknanya Lihat Agil iktibarnya Bukan dia Mengaku Allah Lihat Dia untuk Menyatakan Bahwa dirinya Tidak ada Diri Selema Abang Tidak ada Diri Selema Abang Tidak ada Yang ada Hanya diri Allah Kalau Allah Cuma yang wujud Maka Selema Abang Itulah wujud Nyatanya Allah Kalau Allah Cuma yang wujud Maka Selema Abang Itulah wujud Nyatanya Allah Kenapa Dizohirkannya Ini untuk Membukakan Tabir rahasia Yang Hakikat Yang sebenar-benarnya Maka pandangannya Itu selalu Memandang Dari dalam Keluar Kalau kita Selalu memandang Dari luar ke dalam Pandang yang sebenar Pandang Dari luar ke dalam Apa Ibu Dari luar ke dalam Atau dari dalam Keluar Dari dalam Keluar Kalau lah Sudah benar Kita memandang Memandang itu Dari dalam Keluar Boleh Dizahirkan Pandangan Dari dalam Keluar Tidak Boleh Boleh atau tidak 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 Boleh Kalau boleh Itu dalam Itu belah Belajar Dan mengajar Contoh Bapak Ibu Kan punya Calana Ibu Kan punya Calana Sarawak Kalau Yang Yang rancak Di luar Ini Waktu Tahu Letaknya Yang rancak Kau ke dalam Yang luar Kau ke dalam Yang luar Kau ke dalam Letakkan ke bawah Dengan Tuan Benar Tapi Memandang Dari dalam Di luar Kini Yang di dalam Kita keluarkan Yang di luar Di Letakkan Di dalam Walaupun Benar Namun Tidak Arif Dan Tidak Biasana Makanya Yang di Dalam Itu Cukup Dipahami Dengan Hati Dipahami Dengan Rasa Jangan Disampaikan Dengan Kata Kata Kalau Disampaikan Dengan Kata Kata Meleset Nanti Kita Digabitkan Orang Nanti Kita Ini Disini Disini Kan Orang Walaupun Benar Yang disebut Tapi Salah Dalam Bentuk Syariah Jadi Yang Melibih Arif Dan Minyah Letakkan Dia Pada Posisinya Masing-masing Letakkan Di Syariah Maka Kesempunan Marifah Itu Adalah Di Syariah Kesempunan Marifah Itu Di Syariah Walaupun Kita Memandang Berbicara Memanggil Dengan Panggilan Syariah Tapi Pandangan Batin Kita Itu Bukan Memandang Yang Zohirnya Tapi Memandang Yang Batinnya Itu Yang Maksud Pandangan Luar Nampak Manusia Pandangan Dalam Nampak Lebih Dalamnya Pandangan Luar Disebut Manusia Ini Manusia Pandangan Luar Tapi Pandangan Dalam Allah Nih Pandangan Luar Pandangan Zohir Disebut Manusia Tapi Pandangan Batin Pandangan Dalam Tuhan Nih Allah Itu Itu kan Dalam Kalau Dapat Paham Kita Menyebutnya Dari Dalam Jangan Disuhirkan Jangan Disuhirkan Sebutlah Dengan Manusianya Sebutlah Dengan Hambanya Sebutlah Dengan Alamnya Sebutlah Makhluknya Sebutlah Sesuatunya Namun Ingat Alam Sesuatu Makhluk Hambah Manusia Yang Kita Maksud Itu Alam Yang Kita Maksud Itu Makhluk Dan Sesuatu Kita Maksud Itu Tidak Lain Dari Allah Sebenarnya Inilah Makna Al-Quran Itu Apa Artinya Itu Bapak Ibu Kepadamu Kami Menyembah Kepadamu Ini Maknanya Meminta Tolong Itu Tak Boleh Kepada Makhluk Meminta Tolong Itu Hanya Kepada Allah Siapa Yang Minta Tolong Kepada Makhluk Maka Sirih Hukumnya Minta Tolong Kepada Ayah Ibu Anak Cucu Menantu Ustadz Yang Makhluk Sirih Hukumnya Lalu Bagaimana Supaya Tidak Jatuh Pandangan Kita Itu Kepada Sirih Maka Pandanglah Allah Nya Ya Pada Ayah Ibu Suami Anak Cucu Menantu Jemaah Ustadz Pandang Allah Nya Maka Tidak Jatuh Dia Kepada Sirih Ada Paham Kita Tuhan Kalau Sudah Paham Kita Itu Ya Allah Sudah Nyata Pada Ayah Ibu Suami Anak Cucu Menantu Ustadz Jemaah Memandang Allah Yang Nyata Pada Ayah Itu Ayah Itulah Kenyataan Allah Maka Itulah Pandangan Yang Berdosa Tapi Lepas Pandangan Kita Dari Pandangan Berdosa Apabila Kita Mampu Memandang Allah Yang Wujud Nyata Pada Manusia Karena Manusia Itulah Ayinullah Mungkin Itu Bapak Ibu Untuk Memahami Akan Raksinya Bagaimana Kita Bisa Memandang Allah Pada Sekalian Alam Pada Gunung Kursina Pada Diri Caranya Lenyapkan Alam Dalam Pandangan Hati Lenyapkan Diri Dalam Pandangan Hati Maka Nyatakanlah Allah Yang Wujud Pada Diri Dan Wujud Pada Alam Nyata Terang Dan Jelas Maka Disitulah Bapak Ibu Tidak Perlu Lagi Mencari Cari Allah Karena Allah Itulah Segala Yang Wujud Ini Kenapa Tidak Kau Pikirkan Maka Untuk Berjumpa Bersuah Dengan Allah Carilah Guru Yang Telah Bersuah Dengan Allah Kalau gurunya Belum Bersuah Dengan Allah Maka Jamaahnya Tidak Pernah Bisa Bersuah Dengan Allah Kalau Kita Ingin Berjumpa Allah Melihat Allah Carilah Guru Dan Mursi Yang Telah Melihat Dan Berjumpa Dengan Allah Kalau Gurunya Mursi Telah Berjumpa Dan Bersuah Dengan Allah Maka Jamaahnya Dipastikan Dia Mampu Bersuah Dan Berjumpa Dengan Allah Itu Kucing Maka Dia Yang Mampu Menghantarkan Diri Kita Ini Untuk Berjumpa Dengan Allah Yang Sudah Nyata Wujudnya Seterang Terang Pada Alam Dan Pada Diri Ini Saja Bapak Ibu Yang Menghidupan Allah Mudah Berikan Kita Kemudahan Dalam Memahami Ilmu Ini Sehingga Kita Selalu Tetap Bermusyahada Sampai Habis Kemudian Kita Lanjutkan Dengan Muzakara Bila Itopi Wali Assalamualaikum Wabarakatuh